Intro Manusia masuk ke zaman masa-masa aman Dimana jumlah laki-laki saat itu hanya 1 berbanding 50 jumlah wanita Dan itulah tegaknya khilafah Islam yang terakhir Tapi masa itu tidak lama kata Nabi 7, 8 atau 9 tahun saja lamanya Kemudian matahari terbit dari sebelah barat Ini tanda besar yang kelima Lalu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi Seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran juga Ada itu di buku Misteri Zikir Akhir Zaman Penjelasannya semua ada di situ Kemudian binatang ini akhirnya tenggelam kembali setelah manusia diberi tanda Kalau orang kafir dibuatnya hitam seluruh wajahnya Kemudian orang beriman dibuatnya putih dan bersih seluruh wajahnya Tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu Bertiupnya angin lembut yang membawa kematian Seluruh orang yang beriman di muka bumi ini akan dijemput oleh angin lembut tersebut Disentuh oleh angin itu dan meninggallah Jadi tidak lagi ada orang yang beriman Satu orang pun tersisa di bumi ini Yang tersisa hanya orang kafir Yang wajahnya sudah hitam-hitam itu Nah tanda besar kiamat yang ke-8, 9-10 Orang beriman tidak lagi menyaksikan Yang ke-8 yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur Masuk dalam laut seluruhnya Kemudian tanda kiamat besar yang ke-9 Tenggelamnya bumi sebelah barat Itu Amerika, Eropa dan daerah sekitar itu akan tenggelam seluruhnya masuk dalam bumi Tinggallah Arab dan sekitarnya Beberapa bagian Afrika dan seterusnya Lalu tanda besar kiamat yang ke-10 Muncullah api raksasa dari tanah Yaman Dari perut bumi Yaman Api raksasa ini akan menggiring manusia yang masih hidup berkumpul di Syam Berkumpul di Syam Ketika manusia sudah berkumpul semuanya di Syam Baru ditiuplah sangka kalah oleh malaikat Israfil Terjadilah kiamat besar Nah 10 tanda besar kiamat ini diawali oleh daj Dajjal Tanda-tanda dajjal keluar sekarang sudah sangat nyata Dan dajjal ini tidak akan keluar sebelum penutupan seluruh tanda-tanda kecil itu terwujud Apa itu penutupannya? Diutusnya Imam Al-Mahdi Yang saat ini insya Allah ta'ala Dia sudah hidup bersama-sama dengan manusia Dan dia juga manusia Dia keturunan kandung Nabi Muhammad SAW Nah ciri akan datangnya Imam Mahdi itu salah satunya Wafatnya seorang raja Yang menguasai Mekah dan Medinah Dimana setelah dia wafat Tiga orang calon penggantinya Akan saling berlomba memperebutkan jabatan kekuasaan itu Tetapi kata Rasulullah Tidak seorang pun diantara tiga putera mahkota itu Yang berhak menggantikan beliau Karena jabatan yang akan menguasai Mekah dan Medinah Akan langsung jatuh ke cucu kandung Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Begitulah Sekarang Raja Abdullah sudah wafat Beberapa Jumat yang lalu Ya Hampir satu bulan yang lalu Digantikan Dan calon penggantinya ada tiga memang Yaitu Pangeran Salman Pangeran Talal Dengan Pangeran Mukrin Ketiga Pangeran ini ternyata yang terpilih adalah Pangeran Salman Nah dua orang lagi ini terkenal adalah orang yang sangat tidak berakhlak Orang yang sangat rendah hina budinya Yang satu orang ini agak lumayan kuat beragama Ada peluang dan kemungkinan kedua orang ini akan melakukan kudeta Ada peluang Ada revolusi dari sesudaranya sendiri Ini akan terjadi Persis seperti ada sabda Nabi Akan saling berbunuh-bunuhan tiga putera mahkota Ketika meninggalnya seorang Raja Raja ini saudara mereka juga gitu kan Jadi yang tiga ini adalah Ini saudara-saudara semuanya Ada sepuluh orang adalah gitu Lebih dari seorang ayah yang namanya Abdul Aziz bin Saud Itulah Raja pertama Arab Saudi Iya kan Nah dia beristri banyak istri Inilah putera mahkotanya Yang bersisa sekarang tiga orang lagi Pangeran Salman Pangeran Talal dan Pangeran Setelah Raja Abdullah meninggal Inilah yang dikemungkinkan nanti akan saling berkelahi Ini akan mengkudeta Ini akan merevolusi Karena sebelum Raja Salman dinobatkan sebagai Raja Ini sudah gaduh hebat Nah kita lihat ke depannya seperti apa yang terjadi Ini pertanda ke muslimin Bahwa Al-Mahdi itu akan kembali memimpin Arab Saudi Boleh jadi bukan pada tahap yang mereka bertiga Pangeran Salman, Pangeran Talal Karena mereka juga sudah tua-tua dan akan mati Yang satu-satunya yang punya tiga orang putera Hanyalah Raja Salman ini Yang lain-lain dari anak-anak pangeran yang lain Sebelumnya sudah meninggal dunia Paling anaknya satu, anaknya dua Yang punya tiga orang langsung adalah Pangeran Salman Yang jadi Raja Salman sekarang Yang usianya pun sudah 79 tahun Itu pun sudah sakit-sakitan Boleh jadi mereka meninggal semua Kemudian akan berebutan tiga orang Putera Makota di bawahnya Jadi kita lihat yang mana yang benar ini Tapi tidak akan meleset daripada yang dua ini Tidak akan meleset InsyaAllah ta'ala Dekat sekali ke muslimin Tentang masalah meteor Ini NASA Amerika Serikat yang mengumumkan Bumi kita akan dihujani meteor Sampai tahun 2016 besok Apakah 2015 terjadinya Atau 2016 Dan meteor ini akan menyebabkan Banyaknya kerusakan dan kehancuran di muka bumi Hujan meteor Dan hujan meteor ini Akan menyebabkan musnah semua teknologi kita Karena Nabi bersabda Saat Al-Mahdi memimpin kalian nanti Dia muncul Kalian sudah tidak punya apa-apa lagi Kalian akan berperang dengan pedang Dengan tombak Dengan panah Dan kalian akan berkenderaan di atas kuda Nah meteor ini Kau muslimin Akan mengakhiri semua kejayaan manusia di muka bumi Waktunya mungkin setahun dua tahun ini Hanya Allah yang maha tahu Pastinya hanya Allah yang maha tahu Yang mengatakan ini adalah pakar-pakar alam di dunia Pakar-pakar astronomi dunia Mereka lah yang mengumumkan ini kepada kita semua Kita berserah diri kepada Allah Kita tidak akan berdaya Bahkan dengan negara besar pun Tak akan mampu melawan meteor Tahih bintang ini Dan jumlahnya di langit kita Kita sedang ada di tengah-tengah mereka sekarang Jumlahnya ratusan juta Akan ada diperkirakan Seribu tiga ratusan yang Menghantam bumi kita ini Wallahu'alam Nabi berkata Akan terjadi nanti serangan Hujan meteor Perubahan bentuk Dan penenggelaman banyak bumi Sahabat bertanya Kapan kah itu akan terjadi ya Rasulullah Rasulullah menjawab Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah marak bermunculan di mana-mana Apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana Dan apabila minum-minuman memabukkan barang-barang haram Sudah dikonsumsi di mana-mana Apabila yang tiga ini sudah dilakukan oleh umatku Maka yang tiga bencana tadi pasti akan terjadi ke muka bumi Amaran dan anjuran untuk kita semua yang masih saat ini merasa aman Masih ada waktu yang tersisa mungkin tak banyak Untuk cepat-cepat meluruskan tawhidnya Perbaiki imannya luruskan tawhidnya Lalu berlomba-lomba lah berpacu-pacu lah Memperbanyak amal soleh Perbanyaklah tabungan amal soleh kita Tak lama lagi dunia kita ini tidaklah menjadi dunia yang aman Kita mendekati gerbang kiamat akhir zaman Kitalah orang-orangnya insyaallah Bukanlah surat fatir Surat yang ke-35 di ayat 32 Allah membagi tingkatan orang dalam beragama Itu tiga tingkatan Tingkatan yang paling bawah Allah sebut zalimun linafsih Itulah Islam KTP Yang zalimun linafsih itu tingkatan paling bawah Tingkatan yang kedua Allah sebut di ayat itu Yaitu Muqtasid Tingkatan pertengahan Dia digelari dengan mu'min Dalam hadis dia digelari dengan mu'min Ada pun tingkatan yang paling atas Sabiqun bilkhayrati biiznillah Orang yang paling di muka Paling di depan untuk seluruh kebaikan Dia paling di depan Waktu tahjud dia pasti tahjud Waktu duha dia pasti duha Seneng kamis dia pasti puasa Amalan sholat lima waktu Dia pasti berjemaah di masjid Untuk dosa-dosa dia jauh betul Ini tingkatan orang yang paling atas Disebut dengan muhsid Ya Muhsin Jadi tingkatan paling atas Muhsin Tingkatan pertengahan mu'min Tingkatan paling bawah Muslim Ya Muslim atau zalimun linafsih Nah Islam KTP itu yang paling bawah tadi Sebatas Islam Sebatas Muslim Peluangnya masuk surga ada? Tidak Setelah dia dinerakakan dulu Baru dia masuk surga Berapa lama dia dinerakakan Tergantung berapa banyak dosanya Harus dicuci di neraka Nah Alhamdulillah Ya Allah Allah Alhamdulillah Itu yang dapat saya jawab Ini ada uraian tersendiri ini Tapi di kaset itu ada itu Di kaset yang lima tajuk itu Tiga tingkatan orang dalam beragama Ada saya bedah Itu sangat tajam Pembedahannya Silahkan nanti disimak Semoga membuat kita Mampu berubah Dan mengajak keluarga kita Dapat berubah Amin Ya Ya silahkan Ada yang lain Sebentar Ini air gula Apa itu Dua-duanya betul Assalamualaika Ayuhan Nabi Kan begitu kan Assalamualaika Tapi ketika Nabi Sudah meninggal Assalamualaika Assalamualaika Namun Sebagian sahabat Ada yang Membacanya Dua-duanya Assalamualaika Ayuhan Nabi Ketika Nabi hidup Ada yang baca Assalamualaika Ayuhan Nabi Setelah Nabi meninggal Dunia Jadi gak ada masalah sebenarnya Tidak ada masalah Yang salah itu adalah Yang gak baca Begini Begini Saat bahasa kita itu Kita dinyatkan untuk Rasulullah Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kayak operator lah Seperti operator Di message kita Kita ucapkan Maka operator yang kirimkan Ke siapa dialamatkan Dialamatkan kepada Rasulullah Akan disampaikan kepada Rasulullah Contoh Kita sedang ziarah kuburan Di Masjid Nabawi Kan ada kekuburan Nabi Kan dirodoh Kita lewat di makam Nabi Apa yang kita baca Assalamualaika Ayuhan Nabi Padahal Padahal Nabi Allah Muhammad SAW Di sisi Allah Dan dia sudah ada di alam Di alam barzakh Tak lah mungkin Nabi itu Stand by terus di Di atas kuburan Yang dilihat siapa yang datang Dan tadi dari awal-awal Kita sudah bantah Dan Nabi pun Tidak membenarkan Akidah yang macam itu Rasulullah itu tetap ada Di sisi Allah Di ala'iliyin Bersama ruhnya Para Nabi-Nabi dan Rasul Beliau itu Cuma setiap salam kita Langsung Allah Sampaikan kepada beliau Dan sistem nanti Akan mengatur Di pusat sana Bagaimana cara Rasulullah Menjawab setiap salam Itu sudah ada sistem Ya Jadi semua salam kita Akan langsung berjawab Dari Rasulullah Salam Tanpa Rasulullah Harus hadir ke muka bumi Dan melihat satu persatu Kapan lagi Rasulullah Yang menikmati Masa senang-senangnya Ya Asik Sementara itu 24 jam itu Orang ucapkan salam Terus itu kan Belum lagi yang Yang setiap kita Di rumah-rumah Di masjid-masjid Di Malaysia Setiap sementara Salam Masa Nabi datang Pada satu tempat Letihnya Nabi Bawa kerja Letih pula Dia lagi dalam Barzah Dari ketika dia hidup Jadi Ibarat Allah Yang memuliakan Beliau tetap di sana Sistem yang mengatur Dan Allah sistemnya Lebih rapi daripada Sistem-sistem buatan manusia Ya ada operatornya Makanya Nabi Dalam Israq Mi'raj Cakap macam ni Saya sewaktu diajak Israq Mi'raj Saya dibawa ke langit Di bawah Sidratul Muntaha Saya berhenti di situ Saya melihat ada Pemandangan warna-warni Yang di bumi Tidak ada warna macam itu Indah sangat Ini bukan di surga ni Tapi di bawah Sidratul Muntaha Di situ saya mendengarkan Kesibukan para malaikat Dengan alat-alat tulis mereka Jadi Banyak Jumlah malaikat Itu sedang menulis Ada kesibukan Kantor khusus Gitu kan Yang akan mengatur Makanya ada ayat Di surat sajadah Yudabbirul amra Minas sama'i ilal Ardi Semua apa yang akan berlaku Di bumi Di langit Sudah diatur dulu Urusannya Para malaikat-malaikat khusus Ini bagian ini Bagian ini Semuanya sibuk Termasuk yang menyampaikan Salam kita kepada Rasul Ada malaikat-malaikat khususnya Yang bekerja Yang akan membalikkan balik Jawabannya dari Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Begitu kan Ya 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 Saya begini ajalah Mohon maaf Pertanyaan Fikih Saya terpahir jawab Saya terpahir jawab Mohon maaf Apapun pertanyaan Fikih Saya tidak berkenan menjawabnya Karena Fikih ini rentan perpecahan Sementara saya ingin dakwah saya lama Kalau ini nanti akan sampai kepada pihak yang berbeda Pandangan dan mazhab Ini akan menjadikan kita tertolak dakwah disini Jadi masalah Fikih saya tak nak jawab Tapi kalau pertanyaannya berkaitan tentang ruh Berkaitan tentang akidah Berkaitan tentang azab kubur Segala macamnya Insyaallah saya jawab Ya Tapi yang berkaitan dengan Fikah Baca Bismillah Jahar atau sir Sebagai macamnya Saya tak usah jawab Saya tak tahu Macam mana Fikih yang sedang berjalan disini Jadi lebih baik serahkan pada orang tempatan Ya Silahkan Masalahnya Pak Saya sudah sering jatuh dalam berdakwah Jatuhnya tentang masalah Fikih selalu Jadi sudah saya mengelak Lagi pula jurusan saya adalah Akidah dan tafsir Itu jurusan saya Ya Ada kata Mata kita ini Tempat syaitan musuh Ya Ya benar Saya sudah Dan salah satu keahlian saya Adalah saya sering berinteraksi dengan jin dan syaitan Interaksinya adalah interaksi Menyuruh mereka keluar dari tubuh manusia Saat manusia itu sudah disakiti oleh syaitan itu Jadi Saya sudah membangun sebuah hiasan besar Yang hiasan ini sudah mulai mendunia Disebut dengan yang saya Rehab hati Qur'ani Saya sebagai pembina disitu Rehab hati Qur'ani ini boleh nanti dilihat di Youtube Ya Ada disitu Dimana Generasi-generasi yang kita bina Semuanya Bertarung melawan syaitan Di alam nyata ini Syaitannya yang mengganggu manusia Ada orang yang kena sihir Bagaimana melepaskan sihir Itu juga kerjaan syaitan Termasuk syaitan yang membuat manusia buta Ada seorang ibu 34 tahun dia buta 34 tahun Sejak dia menikah Dia buta Sehingga dia melahirkan anak Dia sampai anaknya usia 34 tahun Dia tak pernah lihat anaknya udah macam apa Padahal anaknya itu sudah menikah dan sudah melahirkan Nah ketika dia dibawa ke pelatihan kita Kita kan ada pelatihan selama dua hari Kita sebut dengan pelatihan rehab hati Qur'ani Ya Berikan pelatihan satu hari itu Full membersihkan semua Cara berfikir akidah yang salah Pemahaman akhlak yang tidak benar Kita bersihkan selama satu hari Umumnya peserta taubat setelah itu Nah hari kedua baru kita ajarkan bagaimana Cara boleh menyembuhkan apapun penyakit Dengan Al-Quran Caranya cara Rasulullah Menggunakan telapak tangan Ya Mungkin ini ditempelkan Mungkin ini ditepukkan Mungkin ditiup Mungkin segala macamnya Itulah ilmu yang kita ajarkan pada umat Pelatihannya selama dua hari full Nah dalam pelatihan itu Ada seorang ibu yang ikut pelatihan usianya Sudah 64 tahun 34 tahun Dia buta total Ibu itu buta Tak boleh disembuhkan lagi oleh medis Dia ikut pelatihan Kita ajarkan bagaimana cara Meyakini dan sebagainya Akhirnya ibu itu Kita bacakan ayat Al-Quran Maaf ya Pak Kita pegang bagian belakang kepalanya Ini yang melakukan adalah Ustaz Nair Nuruddin Adalah sahabat saya Pembina nya dua orang Saya dan beliau Kita pegang begini Dibacakan ayat Allah Lalu ditiupkan ke mata ibu itu Berlangsung selama 44 menit Bacakan dan ditiupkan Bacakan dan ditiupkan Setelah itu Ibu ini memeluk anaknya Seerat-eratnya Anak pun memeluk ibunya Sekali itu seumur hidup Dia boleh melihat kembali dunia ini dengan nyata Subhanallah Ini mu'jizat Al-Quran ya Bukan kita yang hebat Al-Quran ini telah dijamin dalam surah Al-Isra Adalah penawar dan penyembuh Syifa Syifa Fungsi Al-Quran itu tiga Rahmatan Hudan Dan Syifa Ya kan Syifa ini yang jarang digunakan oleh kita Padahal senjata terbaik untuk kesembuhan kita adalah Al-Quran Tapi jarang Karena kita tak ada ilmu kali ya Makanya kami ajarkan pada umat Begini loh cara menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran Jadi ibu itu sembuh Habis itu ibu itu kita suruh jalan sendiri Tak payah Padahal dia datang tadi dituntun oleh anaknya Nah kaum muslimin Setelah itu ibu jalan sendiri Sambil menangis Ibu itu pukul berapa? Jam dia lihat pukul setengah enam Benar ibu itu Semua peserta mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi banyak keajaiban Pak Orang yang lumpuh Dia lumpuhnya tiba-tiba Tak mampu berjalan Ya Setelah dia dibacakan ayat Al-Quran Dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW Ya Maka Dia kembali boleh berjalan kembali Padahal dia lumpuhnya sudah sekian tahun Jadi itu adalah kejahatan syaitan Dari mana syaitan boleh masuk? Dari dosa yang kita buat Ingat itu Ketika mata ini nonton yang film-film porno Ya itu dosa besar kaum muslimin Maka syaitan masuk melalui dosa itu Dan dia akan bertempat tinggal di sekitar mata Saraf-saraf ini akan dijepitnya Disepitnya Disumbatnya Lalu terjadilah kekal ketidaklancaran Peredaran Darah Lalu terjadilah penyakit ini dan itu Yang menyebabkan mata ini lama-lama rabun Dan menjadi lemah Dan sebagainya Jika orang ini taubat nasuhah Dia betul-betul taubat dan menyesal Bisa menangis dia dalam taubatnya itu Maka dibacakan Al-Quran untuk kesembuhannya Al-Quran itu akan Allah izinkan Langsung menyembuhkan InsyaAllah Ta'ala Begitu ya Jadi bisa Bisa gak syaitan masuk ke mata manusia Ya kalau mata itu buat dosa Dia akan masuk disitu Ayat apa saja di Al-Quran Yang tadi surah Al-Muluk ya Untuk mata tadi surah Al-Muluk Dari ayat 1 sampai ayat 11 Yang kita baca berulang-ulang adalah Lalu kami kembalikan penglihatan mereka kepada mereka Dua kali Kita baca berulang-ulang Tiupkan ke matanya Baca lagi Tiupkan Berulang-ulang baca kan itu Lama-lama ibu itu merasa Macam katanya ada kilatan-kilatan Yang nampak di dalam matanya Ya Itulah cara syaitan meninggalkan kejahatannya Syaitan mulai pergi Dan ibu itu kembali Matanya tersap panas Aliran darah mulai merasa Masuk ke situ Karena sumbatan dilakukan syaitan Telah dilepaskan oleh syaitan Jadi ini Bapak Ini bukan ilmu laduni Ini ilmu Rasulullah diajarkan umum pada umatnya Tapi umatnya banyak Tidak kembali merujuk kepada ilmu ini Karena jarang yang mengamalkannya Jarang yang mengajarkannya Kita apa? Sekarang sudah masuk ke Amerika Serikat Kita sudah masuk ke Jerman Kita ke Hongkong sudah berapa kali Oleh saudara kami Ust. Nuruddin Saya di Malaysia Sebagian timur juga Saya memberikan pelatihan ini Cuma di sini belum Tapi saya masih fokus kepada umat ini Tak akhir zaman dululah Bahasa akhir zaman ini Nanti pula nanti Pelajari pula ini silahkan Ini Subhanallah sangat banyak ilmu-ilmu Allah Yang masih Penuh rahasia yang umat ini belum paham Umat ini belum paham Kenapa tidak? Siapapun saat ini pun boleh Tadi sudah saya cakap Cerita tentang ibu-ibu yang ada di Sabah Ya Di Kinabalu Saat saya nak naik pesawat Dia SMS Ya Kan tadi saya cerita kan Anak saya panas tinggi Hospital tak tahu lagi apa obatnya Sudah macam-macam obat dibagi Dan akhirnya Hospital angkat tangan Lalu Apa amaran yang saya suruh Inilah ajaran Rasulullah ya Ambil air dalam satu besen Kemudian bacakan tadi Yang saya suruh Al-Fatihah 11 kali Semburkan air liur kita ke Air itu Lalu bacakan air kursi 11 kali Semburkan ke situ Bacakan Qulullah 11 kali Semburkan ke situ Bacakan Qulunul Farak 11 kali Semburkan ke situ Bacakan Qulunul Bin Nas Semburkan ke situ Selesai sudah bacaan kita semua Ya Dan selesai Doakan Ya Allah sembuhkan anak hamba Akhir itu ikut mendengar doa ini Lalu setelah Kita berulang-ulang Mendoakan Semburkan anak hamba Kalau ini penyakitnya Medis dan alami Engkau berjanji bahwa Al-Quran adalah penawar dan obat Maka jadikanlah Ya Allah Mujizat Al-Quranmu terwujud sekarang Semburkan lagi Tapi apabila sakit anak hamba ini Karena gangguan jin dan syaitan yang terlaknat Musuhmu dan musuh kami Ya Allah Jadikanlah Al-Quran ini menghancurkan mereka Al-Quran ini mengusir mereka Semburkan lagi Setelah itu Barulah baca Tiga kali Setelah itu Semburkan lagi Bacalah salawat untuk Rasulullah S.A.W Amin Semburkan lagi Setelah itu Usaplah seluruh ujung-ujung tubuh anak kita Dengan air tersebut Sampai kepada kepalanya Rambutnya Lalu barulah Anak itu dibasahi seluruh tubuhnya Kemudian Itu saya anjurkan pakai SMS ya Lalu Ibu lakukanlah Semoga Allah sembuhkan anak ibu Saya matikan handphone Karena naib sawat Dari Kinabalu ke Kuala Lumpur Lebihlah dua jam Sampainya kami mendarat Ya Selesai urusan emigration HP pun saya Puan bimbit saya itu Saya hidupkan kembali Dan masuk SMS ibu itu Alhamdulillah Pak Kiai Anak saya dah sembuh sekarang Anak Cepat betul sembuhnya Cepat sekali Anak saya dah sembuh Anak saya langsung makan Dan main-main di luar sekarang Subhanallah Ini meradakan Al-Quran itu adalah O Obat Alaikum bisyifa'in Kata Rasulullah Kamu wajib berobat Dengan dua obat Yang pasti menyembuhkan Al-Asal wal-Quran Madu dan Al-Qur Al-Quran Begitu ya Tapi ada kelas khusus untuk Membelajar ini Dia itu semacam training ya Resmi Training yang legal dan formal Resmi pelatihannya selama dua hari Jadi peserta pelatihan harus mendaftar resmi Ya Namanya siapa Dan ada biaya yang harus dikenakan Kepada setiap peserta Kemudian Pelatihan itu Berawal dari pukul 8 pagi Berakhir nanti Apa itu asar Atau menjelang maghrib Selesai hari pertama Kemudian hari kedua Sama Bahkan kalau dianjurkan lebih cepat Kalau peserta ini Nak tidur di hotel Ya Dibukkan di hotel Ya Oleh panitia Nah kemudian Makan minumnya disediakan oleh panitia Nanti Kepada Kita dari Rehab Hati Itu ada anggaran Tersendiri yang diserahkan kepada Rehab Hati Per satu orang Kenanya sekian biayanya Namanya training lah Resmi Resmi Jadi itu mungkin diadakan di hotel kah Atau mungkin di masjid Ruangan yang tidak akan mengganggu orang sholat dan ibadah Ya Karena kita memberikan pelatihan Isi pelatihan itu Betul-betul Tazkiyatun nafas Semacam Ihyaun lumuddin itu Jadi apa-apa yang membuat manusia ini Disenang oleh syafan Itu kita bedah Bagaimana supaya syaitan Tidak mampu menembus kita Kita bedah Bagaimana menghancurkan sihir Itu kita bedah Bagaimana menawarkan racun Semacamnya kita bedah Ya Dengan ayat-ayat Dengan hari-hadi Selama satu hari itu Full pelatihan Ya Dosa-dosa apa Yang menyebabkan Allah SWT Murka kepada kita Sehingga syaitan berkuasa Di atas tubuh kita Bila syaitannya boleh masuk Selut-bulu hidup Alap gaib Itu kita bedah semuanya Kita uraikan semua Sehingga orang-orang ini Tepukur Banyak yang taubat Umumnya peserta itu Umumnya taubat Dari masa lalunya yang salah Nah hari kedua Baru kita mengajarkan Teknik-teknik Rasulullah Untuk menyembuhkan Berbagai penyakit Baik itu penyakit medis Atau penyakit non-medis Dengan Al-Quran Begitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton